Seorang pria yang merupakan salah satu pegawai PDAM Denpasar terpeleset dan terseret arus sungai Ayung di Banjaruma, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada Rabu 19 Oktober pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Kejadian ini terjadi sebelum hujan deras mengguyur kota Denpasar, namun arus air diperkirakan memang sudah mulai kencang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bali, Putu Hani Damayanti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan Hani. Baik, terima kasih Rekan Mei. Ya benar, pada Rabu 19 Oktober 2022 ini terjadi sebuah tragedi di Denpasar Timur, yakni seorang pria bernama Inyoman Patra terseret arus di dam sungai Ayung yang berada di Peguyangan. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 11.30 kita, yang mana saat itu korban dan juga beberapa rekannya sedang berkugas untuk memungut atau merapikan sisa-sisa ranting pohon yang menutup dam tersebut. Namun karena arus yang cukup kuat dan juga licin, Inyoman Patra pun tergelincir dan terseret arus sungai tersebut. Kabar terakhir, sekitar pukul setengah lima, Inyoman Patra berhasil ditemukan di Pantai Padang Galak, yakni berjarak kurang lebih 9 km dari titik di mana ia terseret arus sebelumnya. Ia ditemukan oleh seorang perempuan bernama Nia Sari yang merupakan perempuan yang saat itu sedang mencari atau mengungut sampah di sekitar pantai Padang Galak tersebut. Ia pun memanggil pecalang sekitar dan juga pecalang menelpon beberapa tim untuk datang dan menginfokasi jenazah. Nah, saat ini jenazah sudah diamankan dan diperiksa lebih lanjut di SUP Sanglah dan Pasar. Sekian Mei yang bisa dilaporkan oleh Hani Dharma Putri di Denpasar Bali. Terima kasih. Terima kasih Rekan Hani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati. Selamat menikmati.